Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah pada hari ini, sebelum kita antarkan untuk materi pada hari ini, kita jemput dulu yang minggu lalu yang sudah kita sampaikan di island bahannya. Karena ini juga sebagai pengantar nanti sebelum kita detail, meskipun sebelum UTS Anda sudah mungkin diberikan materi oleh dosen yang sebelumnya, Welsi, dan mungkin juga Pak Yudi di beberapa pertemuan. Nah, entah semua jadi hari ini, karena nanti di detail berdasarkan nanti rancangan studi, secara perhitungan hampir sama saja, tapi yang saya tekankan pada hal ini adalah yang ke depan itu memang substansi. Kenapa rancangan sampel itu menjadi penting, dan apa yang perlu diperhatikan. Dan kita mengetahui kalau kita bicara nanti penggunaan aplikasi itu kan sangat mudah, ada yang sulit di dalam cara perhitungan dan bicara nanti adekuasi artinya memandai dari sampel yang kita ambil, dan bagaimana kita nanti melakukan inferensi, terinferensial di dalam mengambil keputusan atau membuat kesimpulan. Nah, validitas dan presisi, ini kita tidak bisa terlepas dari kita bicara sampel nanti, bicara bias, bicara error dalam hal ini, karena memang ini sangat berkaitan sekali. Nah, mungkin ada beberapa ini yang Anda sudah mendengar, atau mungkin sudah mempelajari juga baik dalam metodologi maupun juga mata kuliah-mata kuliah yang mendukung ini. Nah, saya mau menekankan ke Anda bahwa Anda sepaham nanti apa itu kita bicara, nanti ada kesalahan atau error di dalam kita mengestimasi, karena ada yang bisa kita rancang atau kita kondisikan sebelum studi dilakukan, yang kita bisa kontrol, ada nanti yang tidak bisa kita kontrol ke depan, apalagi nanti di dalam pengukuran. Nah, yang kedua adalah Anda harus memahami nanti bagaimana konsep validitas dan presisi itu sendiri. Makanya nanti ada klasifikasi bias atau bias di dalam pengukuran, dan termasuk juga nanti yang berkaitan ujung-ujungnya adalah apakah nanti bias seleksi, terkait dengan juga sampel informasi, dan termasuk juga confounding, atau faktor yang akan mengganggu estimasi atau pengukuran yang akan kita lakukan. Nah, saya memulai dari sini, nanti di epidemiologi analitik yang mungkin Anda sudah pelajari juga atau ke depan. Nah, jadi ini yang sederhana, tentu saya menekankan bahwa bagaimana kita, kalau kita di dalam kita melakukan estimasi itu, melihat, kan ada istilahnya dalam epidemiologi hubungan, ada bicara asosiasi, ada yang bicara kausalitas atau hubungan sebab-akibat. Tidak semua hubungan itu bisa kita nyatakan adalah hubungan sebab-akibat. Dan sebaliknya, setiap hubungan itu bisa saja apakah dia kebetulan, atau memang sesuatu yang error di dalam kita melakukan estimasi atau dalam pengukuran. nanti ke depannya, termasuk nanti salah satu error itu, ya tentukan seleksi, dan termasuk representatif dari sampel yang kita ambil, atau yang kita peroleh dari penelitian kita. Nah, tentu ini tidak sederhana. Ada karena saya kasih contoh kenapa rokok dengan siaparu, karena sebenarnya kalau di dalam epidemiologi, orang membuat dua board antara deskriptif epidemiologi dan deskriptif analitik itu sebenarnya fondasinya dari sini. Sekitar tahun 64 itu bahwa dulu hanya bicara probabilitas saja. tidak cukup membuktikan apakah ini sebuah kemungkinan banyak orang yang merokok, ternyata banyak juga yang siaparu. Nah, tentu ada substansi-substansi atau hubungan sebab-akibat yang kita jelaskan, khususnya mungkin di epidemiologi analitik. Nah, itu adalah ada kriteria atau postulat yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa adanya hubungan sebab-akibat itu. Nah, mungkin Anda sudah mengenal atau mendengar ada istilah bagaimana koherennya, ada spesifikasi, terus ada bicara biologi gradien, kalau Anda baca di postulat Hill itu, ada istilahnya, dia analoginya seperti apa, jadi ada tidak cukup hanya probabilitas saja. Jadi ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Nah, salah satunya itu adalah posibilitas atau juga ada istilahnya temporalitas. Ini bahasa-bahasa yang penting Anda pahami. Temporalitas bicara sekuen mana duluan antara sebab dan penyebabnya. Nah, dalam menentukan kausalitas itu, nanti terkaitannya ada istilah possibility atau posibilitas secara mekanisme bagaimana biologisnya. Dan ternyata kita bicara rokok dan seaparu, ini tidak terderhana. Orang merokok dan bagaimana posibilitas memungkinkan bahwa rokok ini bisa menyebabkan seaparu, ada mekanisme biologis yang bisa dijelaskan. Ada nikotin, salah satu sumber atau resources yang ada di bahan rokok itu yang menjadi orang edik. Nah, ini orang merokok dan di sini adalah metaboliknya, bagaimana proses metabolik mekanisme selnya di dalamnya, termasuk DNA yang berubah, nama-nama apa tidak, dan bagaimana mereka free. Dan di sini terjadi mutasi terhadap sel-sel tersebut, dan sel itu bisa menyebabkan rangkaian besar dalam hal ini. Dan sangat logik dan posibilitasnya terpenuhi. Sekarang saya balik, kalau misalnya Anda katakan dulu, pernah saya ceritakan bahwa orang bisa mengatakan, nanti kita ambil misalnya, dulu kita main hujan-hujanan, habis itu kita demam, bagaimana mekanisme posibilitasnya? Makanya nggak bisa ujuk-ujuk, kalau Anda ingin membuktikan posibilitasnya yang harus terperdi adalah posibilitasnya ini. Nah, ada mekanisme biologis yang harus kita pelajari dan kita bisa menjelaskan untuk mendukung hubungan itu, meskipun secara probabilistik itu terpenuhi. Nah, sedangkan di dalam penelitian, tentu ini tidak hanya dicoba langsung ke manusia sebagai observasi, ini sampel yang akan kita ambil, misalkan dalam rancangan sampel, ada diawali dengan percobaan binatang, ada vitro-nya mungkin di tingkat sel, dan ada binatang pun juga beragam, mulai dari mencit, tikus, dan babi, sampai juga yang mendekati ada manusia itu sendiri. Nah, ini rangkaian, makanya yang paling tertinggi itu adalah ketika masuk di observasi pada manusia itu menjadi bukti. makanya wajar saja kenapa orang banyak memburu orang hutan, itu kan kemiripan, mungkin mekanisme biologis yang ada pada orang hutan itu yang mungkin sama dengan manusia. Nah, ketika orang mungkin secara etik tidak mungkin dilakukan pada manusia, itu mungkin dicoba dulu pada orang hutan. Nah, itu jadi pencarian seorang umum yang banyak dilakukan dicoba tersebut. Kalau enggak, biasanya, kalau dulu zaman-zaman penjajahan gitu, kita lihat mulai Nazi, Jepang, para-para budak, dan juga tahanan perang yang bisa dilakukan, uji coba itu. Dulu kan bisa tibi, campak, dan lain-lain. Nah, banyak orang yang meninggal dari percobaan ya mungkin obat dan segala macam. Termasuk juga vaksin saat sekarang ini. Ini sekuensi yang harus kita pahami. Nah, tentu kita banyak bermain, nah, ya tidak saja. Kalau memang laboratorium kita mendukung, bisa saja kita nanti bermain di percobaan binatang dan juga in vitro, dan termasuk juga observasi pada manusia. Nah, dan satu lagi adalah terkait dengan sedi populasi ini. Nanti juga dicoba juga, tentu kan dari observasi klinis yang kita bisa lakukan sederhana sebelum kita melakukan studi yang lebih analitik, dan juga didukung dengan data-data yang tersedia secara rutin. Makanya data rutin itu disebut dengan juga data-data surveillance. dan baru nanti studi-studio analitik yang lebih spesifik atau sifatnya ad hoc bukan rutin untuk mendukung data-data yang kita dapatkan dari observasi klinis dan termasuk data surveillance. Nah, jadi saya mengatakan ke Anda bahwa ketersediaan nanti data di dalam kita melakukan observasi itu, itu juga dilakukan sekuens dari rancangan studi. Makanya nanti bicara sampel pun juga seperti itu. Ada observasi klinik yang biasanya case report yang kita lakukan, dan ada studi ekologi, ini menggunakan data agregat atau data kelompok, makanya disebut dengan studi ekologi atau data kelompok, bukan data individu. Nah, sedangkan nanti di studi analitik yang biasa kita gunakan kasus kontrol dan kohort. Nah, nanti yang paling tinggi levelnya tentu kita menggunakan namanya randomized trial, artinya memang uji coba atau intervensi yang dilakukan dengan membedakan antara kelompok yang diberikan perlakuan atau percobaan dan yang satu tidak. Dan itu bisa saja digunakan namanya double blind, artinya si peneliti tidak tahu siapa yang diberi kontrol, dan sebaliknya, si yang menjadi objek penelitian juga tidak tahu dia diberi obat apa tiba atau diberi intervensi atau tidak. Nah, ini yang sebenarnya yang ideal random kita lakukan. Dan di sini nanti dapat hasil yang benar-benar objektif, bukan subjektif dari si peneliti. Nah, pertanyaannya adalah dari sekuensi tadi, ada kata kunci yang perlu kita tanyakan adalah sebenarnya bagaimana apakah hubungan itu nanti didapatkan kesimpulan apakah itu benar sesungguhnya? Atau tadi saya katakan di awal, apakah ini sebagai kebetulan? Nah, di sinilah meletak nanti error itu. Jadi paham ya, dari cerita awal saya tadi, bahwa ada postulat-postulat yang dipenuhi, keteria-keteria, dan ternyata itu berhubungan dan pertanyaan kita apakah itu benar-benar hubungan yang sesungguhnya? Fenomena yang kita temukan dari hasil penelitian kita. Nah, di sinilah letak istilahnya apa ya? Kalau bahasa kita adalah titik kritisnya, kita menentukan apakah hubungan itu benar atau tidak. Nah, selanjutnya adalah apakah yang tadi saya katakan hubungan itu kebetulan saja? Atau by chance kalau istilah bahasa dalam buku epidemiologi itu memang secara kebetulan dia berhubungan. Nah, bagaimana kita, pertanyaan kita, bagaimana kita memastikan apakah hubungan ini sesungguhnya atau memang hubungan itu memang tidak berhubungan secara kebetulan? Ini siap-siap, ini biasanya tanda-tanda tanya ini dari kakak kelas Anda ini yang keluar di ujian. Kenapa kehubungan itu dikarenakan sebuah kesalahan? Di sinilah tadi saya katakan. Errornya ada enggak? Nah, ini akan berkait dengan bagaimana nanti termasuk sampel tadi, orang yang diambil. Jadi tidak hanya bicara jangan Anda bayangkan, bicara rancangan sampel itu hanya bicara sampel size. Itu salah besar kalau hanya bicara ukuran sampel saja. Yang tadi kemarin ditanyakan teman-teman, gimana rumusnya? Sample itu bukan bicara rumusnya. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana kita bisa meminimalkan kesalahan itu. Bisa saja salah satu kesalahan itu kalau kita berkaitan dengan sampel size adalah ukuran sampel yang kurang, sampel yang tidak memadai. Tapi kan lebih parah lagi. Sampel yang banyak, tapi orang yang kita salah, kita ambil, itu kan lebih parah di dalam kita melakukan SD masih. Atau kita menggunakan, membuat kesimpulan. Coba Anda bayangkan, yang mau kita, kita ambil adalah sampelnya adalah perempuan. Ternyata yang terambil sama Anda bencong atau transgender. Beda itu. Ini tidak main-main. Di Thailand saya katakan, ini banyak terjadi. Makanya di Thailand itu tiga kriterianya. Ada artinya men, ada female, ada male, ada ladyboy itu. Termasuk. Dia kan macam-macam ladyboy, apakah memang transgender atau merubah klamin, dikelompokkan yang ketiga. Saya dicampur adu. Karena juga bias juga nanti di dalam pengukuran kita. Itu contoh yang sederhana saja. Sama dulu waktu, pernah beberapa ujian mahasiswa S2 yang saya uji, juga S3. Misalnya untuk membatasi. Yang kriteria saya adalah wanita yang produktif. Bagaimana kriteria yang produktif itu? Nanti juga dikatakan orang yang berada di daerah kita bandingkan antara yang pajanan, yang tidak, yang terpajan itu daerah yang mana. Sama dulu juga kasus COVID-19 juga gitu. Ketika dia merekod ini kasus yang ditemukan di Bukit Tinggi atau di Agam. Dia orang-orang agam tapi yang bekerja di Bukit Tinggi. Dia memeriksa sampel di Bukit Tinggi tapi nanti terikod di Agam. Itu saja ribut dulu. Itu juga termasuk nanti bagaimana mengekstimasi bagaimana nanti merepresentasikan atau merepresentatifkan penelitian atau subjek itu. Sekarang yang paling heboh ini yang terbaru. Saya juga ikut di kawal COVID-19 sumbar itu yang ada Pak Gubernur Kapolda. Ada beberapa kabupaten kota yang mencapai vaksinnya lebih dari 100%. Pertanyaannya kok bisa cekupan vaksin 100% sedangkan target populasinya 100% berarti semuanya sudah melebihi dari jumlah populasi yang ada di daerah itu. Tentu pertanyaannya ada yang lebih. Artinya harus dipilah rekodnya. Jangan-jangan yang lebih 100% itu adalah orang yang divaksin bukan berasal dari daerah itu. makanya kan lebih dia 100% lebih. 100% lebih. Kalau 100% berarti sudah jangankan 70% untuk mendapatkan herd immunity di populasi itu. Ini sudah 100% berarti semua populasi sudah masuk jadi target. Masuk juga bayinya kalau sudah 100% lebih. 100% kan tidak mungkin. Ini juga hati-hati. Artinya kadang-kadang meskipun ini dipahami oleh orang awam tapi kalau kita tidak kritis juga melihat akan sulit kita membuat generalisasi itu. Nantilah saya kasih contoh-contoh berapa yang nanti Anda juga daya kritis Anda juga harus dipenuhi di situ. Jadi kesalahan itu ada dua. Nanti ini secara khusus juga kita akan pelajari mungkin di mata kuliah kita ngertik dan juga yang sudah mungkin kita Anda dapatkan juga. Jadi kesalahan itu ada dua. Yang pertama adalah kesalahan disebutkan juga ada istilah error dalam hal ini. Jadi ada istilahnya yang sistematik yang sifatnya non-random atau istilah lain adalah bias ada yang sifatnya tidak sistematik atau random dalam hal ini. Nah kadang-kadang gini yang sifat random itu itu lebih banyak nanti ke salah satunya adalah yang kita hasilnya gini ada istilahnya klasifikasi di dalam bias kita mengkelompokkan tadi dan kadang-kadang secara acak dia terjadi kesalahan. Ada contoh misalnya gini kita mau mengambil random kita sampel misalnya mengambil sampel anggaplah kita menggunakan metodenya adalah sistematik random sampling. Sekiranya Pak Yudi sudah menjelaskan apa itu sistematik random sampling yang kita mungkin sudah membuat urutan yang sudah terpola dari awal misalnya. Anggaplah terpilih nomornya misalnya ganjil dan intervalnya pun anggaplah nanti juga ganjil seperti itu. kita enggak tahu di lapangan seperti apa dan ternyata nomor atau yang kita gunakan ini adalah nomor rumah misalnya. Ternyata pas nomor rumah dapat ganjil dan intervalnya juga ganjil berarti sampel yang berikutnya juga nomor ganjil dan ternyata di lapangan ada di lapangan itu kita melihat ternyata nomor rumah yang ganjil itu hanya yang nomor ganjil itu semuanya sebelah kanan jalan bukan sebelah kiri jalan jadi semua nomor ganjil jadi sampel yang kita dapat semua adalah orang yang berada di sebelah kanan jalan di posisi kita gitu nah itu kadang-kadang kesalahan apa ya artinya kan representatif anggaplah yang paling parah itu saya pernah coba waktu itu kita menilai bagaimana dampak apa namanya limbah rumah tangga gitu di satu populasi di daerah di daerah Jawa Barat sawangan depok dan ada situ namanya kayak danau kecil tapi enggak danau dan ternyata pas kita rendong danau itu berada pada rumah yang sebelah kiri karena sampel kita rumah yang di dekat danau malah enggak terpilih akhirnya presentatif dari kita menduga bahwa di populasi itu limbah rumah tangga ini yang kita nilai malah tidak terpilih karena dia mungkin terandom secara otomatis dan itu terjadi kesalahan secara masif juga makanya nanti Anda belajar juga perlu Anda memperhatikan juga kondisi-kondisi bagaimana di lapangan apalagi nanti misalnya misklasifikasi di dalam yang tidak kita kontrol dari awal apalagi itu sudah kita tetapkan di dalam baik metodologi atau rancangan sampel yang kita gunakan ini juga harus hati-hati dan dipastikan itu benar-benar melihat juga kondisi di lapangan bagaimana kita mendapatkan representatif sampel itu selanjutnya adalah disini nanti kita ingin bisa melihat jadi kalau kita bicara nanti validitas itu ada dua yang pertama adalah ada yang sebut dengan internal validity atau validitas internal dan ada external validity atau validitas eksternal kalau kita bicara validitas internal itu merujuk sejauh mana hasil studi itu kita disebabkan oleh bias karena faktor confoundingnya atau pengganggu atau faktor-faktor lain yang tidak kita tidak nilai atau sebaliknya kita nilai tapi kita tidak analisis menyesuaikan dengan apa yang ada dalam penelitian kita sedangkan external validity ini yang biasa kita merujuk dari bagaimana hasil studi itu relevan dengan apa yang kita orang-orang bukan bagian dari studi kita yang nanti kita bisa representasikan atau kita lakukan inferensial di dalam sampel yang kita ambil dengan nanti resursus di mana sampel itu kita ambil dari populasi sekiranya ini sudah mungkin dipelajari di apakah depit lingkungan ini juga termasuk di dalamnya saya tidak mengulang itu terlalu ini jadi Anda harus paham ini ini yang paling penting jadi bedakan ketika sampel kita ambil ini dalam kita bicara validitas ada di mana jumlah populasi yang dari sampel ini ada tersebut dengan populasi aktual di mana sampel itu kita ambil yang kita jadikan sebagai populasi studi atau sampel beda nanti sampel dengan populasi aktual atau sumber disini nanti akan bermain yang namanya inferential statistik makanya biostatistik inferential itu menjadi wajib bagi kita serjana kesehatan masyarakat karena kita tidak mungkin mengambil seluruh populasi aktual makanya kita dapat ilmu biostatistik inferential itu salah satu bagaimana sampel ini kita bisa memadai sampelnya akurat orangnya dan ditambah dengan representasinya bahwa nanti sampel yang diambil ini benar-benar bisa menggambarkan bagaimana populasi aktual yang sesungguhnya yang kita lakukan nanti inferential sampai sini untuk keluar di ujian yang selanjutnya adalah dari populasi aktual ini makanya nanti ada istilahnya dari mana populasi menjadi target kita di dalam validitas internal kita saya balik lagi internal validitas bagaimana tadi saya katakan ada bias dalam hal ini salah satunya itu adalah faktor yang mengganggu atau confounding faktornya atau yang merancu dalam hal ini ini akan menjadi populasi target kita nanti kita lihat contohnya yang sudah kita sampaikan juga di beberapa kata kuliah yang paling berat nanti adalah bagaimana nanti ada dua tahapan di atas itu nanti bicara eksternal populasi jadi apakah nanti hasil ini bisa enggak nanti direpresentasikan pada kita melakukan generalisasi pada populasi eksternal kita yang sesungguhnya sebenarnya bisa menjadi gambaran peneliti selanjutnya jadi saya ingatkan lagi nanti di dalam Anda membuat skripsi tesis disertasi sebagai esersis atau latihan Anda sebelum kita menghitung sampelnya Anda harus paham dulu siapa yang menjadi populasi aktual Anda atau sumbernya siapa yang menjadi populasi targetnya siapa yang akan menjadi populasi eksternalnya salah satu kompetensi Anda di dalam rancangan sampel itu ini salah satunya jadi saya ulang kembali tidak hanya sebatas menghitung-hitung tapi Anda harus paham ini kalau ibarat dulu kita belajar ukuran resiko dan segala macam bukan menghitung ORR-nya tapi bagaimana Anda mendefinisikan siapa yang akan Anda bagi siapa yang akan Anda bandingkan siapa yang akan menjadi kelompok pembilangnya siapa menjadi kelompok penyebutnya dan itu yang harus Anda pahami secara substansi kalau itu sudah duduk sudah paham Anda tidak akan sulit di dalam memahami ini nanti di dalam metodologi maupun juga riset yang Anda lakukan ini contoh yang sering saya ulang-ulang nanti Anda baca saja saya kira di slide sudah saya sampaikan dua minggu lalu jadi gini kalau kita bicara sampel berarti kan disebut sampel itu artinya berapa jumlah subjek yang dipilih ingat ya berapa jumlah subjek yang dipilih dari populasi yang aktual atau sumber tadi jadi berapa sampel yang dipilih dari sini maka itu disebut dengan sampel atau disebut dengan populasi studi semuanya populasi tapi kan berbeda mana populasi studi kita mana target kita mana sumber kita mana yang jadi populasi eksternalnya makanya di sini sangat detail nanti Anda membuat kriteria pun juga seperti itu kalau Anda akan ngambang-ngambang orang kadang-kadang gini dia mengambil 20 anak tapi nanti tidak jelas ngambangnya di sini artinya dia bisa saja yang disebut itu adalah bisa saja dia mengambil dari sini ke target ini bukan dari ke aktual sampai sini jadi dijelas misalnya dibatasi 20 anak ini kan sampelnya 20 dari keturunan Arab yang mengambil hanya orang Arab saja yang Indonesia Arab berusia 8 sampai 10 tahun bayangkan dia tinggal dan menetap di Jakarta ini contoh yang tadi saja dia menetap di Agam tapi bekerja di Bukit Tinggi itu tidak masuk anggaplah misalnya yang kita maunya orang yang menetap di Jakarta di Bukit Tinggi bukan di Agam bagaimana nanti orang yang menetapnya di Agam tapi bekerja di Bukit Tinggi ini juga sudah bias di situ dan mengunjung ke klinik dan rumah sakit pada tahun 2014 misalnya ini populasi studi sedangkan yang aktual nanti dimana subjek yang kita ambil makanya tidak hanya kalau sampel dia bicara 20 anak-anak sedangkan di sini sudah semua anak-anak itu saja bedanya apalagi nanti misalnya contoh ini dibatasi umur waktu saya waktu penelitian S1 yang mau saya generalisasi nanti bagaimana kondisi anak SD anak SD di DKI terhadap pencemaran udara waktu itu masih ada timbal timah hitam padahal saya tidak mungkin mengambil semua anak SD anak SD pun ada kelas 1 sampai kelas 6 saya mau mengambil yang mana sedangkan terkait dengan pencemaran udara yang akan lebih bagus orang yang terpajam lama di sekolah kenapa itu yang punya dipertimbangan saya dan kedua adalah mempertimbangkan juga kalau penelitian penelitian udara tentu yang pertama lama terpajam yang kedua yang paling rentan saya tidak nah waktu itu berpikir saya berpikirnya langsung cepat saja oh saya mengambil yang paling rentan mengambil kelas 1 kelas 2 nah kelas 1 kelas 2 bagaimana nanti mewawancaranya sedangkan anak ke-1 baru tamat dari EPK ke S1 sedangkan menjadi subjek kita mengukur dia nanti apakah gangguan pernafasan atau tidak itu juga dipertimbangkan pada semua nah terus ada lagi satu pertanyaan lagi adalah oh ya saya baru tahu kelas 1 kelas 2 ternyata sekolahnya cuma setengah hari berarti kan dia tidak lama berada di sekolah nah ternyata yang berada lama sekolah itu samanya kelas 3 dan kelas 4 dan kelas 6 sudah terlalu besar ya kan nah ternyata yang paling idealnya waktu itu kita ambil yang di tengah kelas 3 dan kelas 4 sekolahnya sama lamanya dengan kelas 5 dan kelas 6 dan dia lebih rentan dari kelas 5 dan kelas 6 nah seperti itu kita meneliti untuk melihat dan membuat klasifikasi yang jelas dan ada rasionalitasnya dalam hal ini dan terkait juga ini berkaitan dengan substansi yang kita teliti nah selanjutnya populasi target dan sasaran termasuk juga kumpulan individu dimana apa namanya dibuat nanti adalah causal inferencing nah bedanya adalah karena ini membuat karakteristik terbatas tadi jadi tidak hanya dia bicara jumlah yang spesifik tadi tapi juga tidak hanya berada yang berkunjung ke klinik kita tidak membatasi itu tapi tetap masih orang Indonesia keturunan Arab yang berusia 8-10 tahun dan dia masih menetap di Jakarta nah inilah sebenarnya target kita karena sampel itu kita ambil tergantung penelitian kita itu hanya bisanya dapat di klinik nah ini contoh yang paling sederhana saya kasih sama yang banyak mahasiswa di klas Anda dia mengambil misalnya di Pak saya meneliti wilayah kerja kalau biasanya kalau dipukai semasa kan misalnya wilayah kerja saya ngambil di Kuranji Pak saya ngambil di Ambacan nah bagaimana nanti sebelumnya gini awalnya dia tidak bicara wilayah kerja tadi dia inginnya bicara kecematan kecematan kan dia ingin menestimasi itu di kecematan itu tandaan saya dimana sampel yang akan Anda ambil contoh misalnya yang paling hot baru-baru ini dia mengukur tingkat kepatuhan prokes di kecematan Kuranji ini saya coba aja ini ke Anda contohnya dia melihat apa nanti determinan yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan prokes masyarakat di kecematan Kuranji 2021 pertanyaannya adalah saya cerita bagaimana Anda mengambil sampelnya kalau secara latar belakang sudah cukup bahwa kasus paling banyak di Kuranji apa namanya dari studi awal juga observasinya juga cukup memadai bahwa orang Kuranji madang-madang tidak menerima prokes pertanyaan paling mendasar tadi bagaimana Anda mengambil sampelnya tentu kalau ini yang paling mudah mahasiswa Pak saya non-probability sampling kalau non-probability berarti yang Anda ambil nanti orang tua Anda Anda kan tinggal di sana dan ambil nanti ET-nya anaknya semua itu kan non-probability tidak random artinya seenak meneliti saja yang sifatnya yang ketemu sudah itu dan itu sulit untuk menjadi representatif dan biasanya selalu kesal jadi lucu saya pernah menguji mahasiswa S1 ini awalnya tidak sadar ternyata yang dititi di kampungnya ternyata sebagian dari serpendiannya keluarganya semua Anda buat saja warga Anda langsung jadi subjek penelitiannya waktu itu baru-baru sadar ini juga hati-hati nanti Anda ke depan jadi sebenarnya tentu Anda punya yang namanya ini bahan yang awal yang Pak Yudi juga menyampaikan namanya keraka sampel tadi atau sampling frame itu bisa merpresentasikan nanti kalau memang Anda membuat bicara nanti wilayah misalnya kecamatan misalnya administratif dalam hal ini nah bayangkan kalau kita nanti mungkin dua pertemuan terakhir atau dua terakhir nanti saya jelaskan ada nanti bicara nanti bagaimana kita mengambil sampel kluster dan nanti bagaimana kita mau melakukan namanya PPS probabiliti proporsional to size jadi bagaimana sampel itu kita kelompokkan berdasarkan sampling unit kita yang gunakan nanti atau PSU biasanya kalau Anda mengambil administrasi itu tadi ada kerangka sampel yang mungkin yang paling pada unit mana dia tersedia nah coba kalau saya ingin mengestimasi misalnya sama juga yang tadi mengestimasi bagaimana nanti prevalensi katarak di sumbar sampel saya ambil dari mana apakah ada kerangka sampel di level provinsi yang nanti akan saya random dari A sampai Z makanya kalau di kecamatan nanti apakah kecamatan ada tidak kerangka sampel makanya yang paling mudah kalau bicara administratif kalau dulu saya tidak tahu sekarang apakah bagus sistem IT di kelurahan atau kecamatan dulu yang punya data kerangka sampel yang bisa kita percaya itu hanya di level RT tentunya nanti kita urai bayangkan dari satu kecamatan berapa jumlah RT itu dulu yang kita cari dari RT baru kita random lagi RT mana yang terpilih sebelum RT mungkin kita turunkan dulu berapa lurahnya berapa kelurahan yang kita punya itu kan unit di lurah juga tidak punya data penduduknya tidak lengkap dari ini akhirnya kita turunkan lagi ke RW lagi nanti kita random lagi RW yang terpilih dari RW nanti kita random lagi itulah yang biasa kita gunakan namanya multi-stake nanti yang kita random baru nanti ada RT yang terpilih disitulah rangka sampel yang tersedia baru nanti di random dari itu berapa nanti yang kita proporsikan masing-masing RT tersebut nah jadi itu pun juga harus ya saintifik kita nanti melakukan kalau kita bicara nanti ya random atau mempunyai hak yang sama untuk dia terpilih nah kecuali memang dia agak berbeda misalnya ada satu contoh yang teman saya meneliti di Thailand itu LGBT dan juga pernah dulu bimbingan Bu Wati kalau nggak anak aktif anak AKK tapi penelitiannya tentang LGBT di UNAN itu menarik juga dan saya yakin mahasiswa itu yakin bahwa dia perempuan dia yakin dia mengambil data yang sebenarnya karena dia punya akses ke situ nah itu itu nggak apa-apa itu kan sulit nggak mungkin dia punya rangka sampel dia punya hanya mungkin ya satu orang atau dua orang yang dia kenal punya akses nah nanti baru istilahnya snowballing sampling jadi satu orang nanti kamu mencari sampel orang-orang yang teman-temannya dia akan menjadikan sampel juga sampai sampelnya itu terpenuhi nah itu lebih berat juga penelitian tapi pernah mahasiswa FKE yang meneliti itu dan hasilnya luar biasa dan waktu itu saya memang jadi pengujinya kalau dulu kan masih menguji itu masih bisa lintas peminatannya tapi kalau sekarang kan sudah difokuskan kepeminatan karena memang ada beberapa metodologi yang gak berbeda nah jadi itu contohnya jadi sebenarnya kalau kita bicara random non-random itu ya tergantung apalagi kalau kayak di rumah sakit juga itu punya permasalahan lagi karena juga di rumah sakit ya sulit juga kalau kita berdasarkan random berdasarkan MR yang ada kadang-kadang orang itu tidak apalagi kita misalnya berkunjung yang kita ambil tidak semua sampel itu berkunjung pada hari yang sama berapa lama waktu kita butuhkan menunggu orang yang menjadi sampel kita baru berkunjung ke rumah sakit makanya ada isilahnya konsekutif misalnya siapa yang datang pada saat itu dan namanya ada di kerangka sampel misalnya itu bisa juga menjadi pertimbangan pertimbangan tentu kan tadi yang paling ideal tentu istilah sampel itu adalah mempunyai hak yang sama untuk terpilih supaya bias dari peneliti dan termasuk juga dari bias-bias yang lain nanti baru yang terakhir itu bicara eksternal dimana kita melakukan yang namanya generalisasi sebenarnya targetnya karena dihadapi di Jakarta selanjutnya targetnya juga kota-kota besar kayak Medan Surabaya Makassar seperti itu ini juga nanti kita pikirkan sebenarnya target kita sebenarnya yang mana kita mengambil kuranji atau lebih nanti spesifiknya di kelurahan gunung sari misalnya itu sebenarnya kita mau generalisasi kemana untuk menggembarkan apa apakah menggembarkan prokes kota padang kah sumatera barat kah seperti itu nah ini juga hati-hati makanya kemarin saya ada perdebatan juga ada pakar juga mengatakan bahwa semua kasus COVID di sumber saat ini adalah delta varian sumber kalau menurut saya tidak percaya emang berapa sampel yang mengambil bisa menjurnalisasi sumber COVID kemarin itu adalah delta varian bukan yang misalnya varian yang D14G yang dulu di awal-awal kecuali dia mengambil semua diliti atau dilakukan all genome sequencing oke tapi dengan hanya beberapa sampel diacak dan kita tidak tahu representatifnya satu labor atau dua labor dan ini kita katakan semuanya ini terlalu berbahaya menurut saya terlalu berbahaya untuk membuat kesimpulan dalam hal ini nah sekiranya yang terakhir sesini nah jadi gini nanti di dalam anda mengestimasi maupun juga uji hipotesis yang ada saya tanya dulu chance-nya itu kemungkinan ada empat seperti ini nanti di dalam hasil penelitian anda jadi tentu idealnya adalah kita berharap itu yang nomor kiri yang kiri atas ini selain dia valid dan juga persisinya bagus valid dalam hal ini bisa saja subjeknya yang kita seleksi presisinya tentu bicara nanti sampel size-nya dan termasuk juga instrumen yang digunakan valid dan presisi juga seperti itu nah ini yang diharapkan nah dia bisa saja yang seperti ini juga kondisinya karena yang kita menjadi target subjeknya tidak valid tapi secara instrumen yang dinilai tepat misalnya sampelnya cukup tapi orangnya tidak orang yang benar atau subjeknya tidak valid juga atau bisa saja tidak valid itu terjadi karena cara ngukurnya salah apa contohnya paling sederhana nanti cetanya di ujian tahu tidak contohnya tidak valid ini yang paling mudah mahasiswa mengukur tinggi badan dengan bertanya berapa tinggi badan ibu itu salah tidak valid berapa berat badan ibu itu juga tidak valid tinggi badan dan berat badannya harus diukur dengan timbangan bukan ditanyakan nanti kan sekenanya saya tidak mau dikatakan gemuk saya tidak mau dikatakan terlalu rendah atau diperkirakan itu tidak valid jadi artinya salah kita dalam mengukurnya nanti definisinya bagaimana cara ukurnya apa alat ukurnya dan bagaimana hasil ukurnya nanti baru terakhir bagaimana apa skala ukur yang digunakan karena juga beda nanti ada dua makna nanti kalau dalam skala ukur bisa saja nanti apakah yang paling bawah kita langsung spesifik kita membuat rasio kita tidak mau nanti kita ingin klasifikasi lagi itu memang meminang saja kita sudah mengklasifikasikan dari awal jadi pertimbangan ke depan nah yang paling banyak itu seperti ini sebenarnya antara dua yang paling banyak itu yang kanan atas yang kanan bawah ini paling banyak yang terjadi dia valid tapi tidak persisi bisa saja sampelnya kurang atau menggunakan menrendom akhirnya bisa dikatakan artinya tidak terlalu bagus dalam kita mengeneralisasi dan yang paling parah yang ini banyak sudah jelas tidak valid ditambah tidak persisi makanya terbalik-balik hasilnya pernah saya ceritakan pernah di kelas ini yang saya pernah menguji S3 yang seharusnya estimasinya adalah bahwa hipotesis kita orang yang berpacaran yang punya pengalaman berpacaran hipotesisnya itu berisiko untuk berhubungan seksual tapi hasil mahasiswa S3 ini terbalik malah orang berpacaran dapat mengurangi risiko berhubungan seksual sedangkan sarannya dia disarankan bahwa pada remaja tidak berpacaran Anda terbalik saya katakan kalau dari hasil penelitian Anda seharusnya Anda menyarankan remaja berpacaran karena dapat mengurangi risiko berhubungan seksual dibandingkan orang yang tidak berpacaran kan aneh juga itu contoh ketika salah satu yang tidak valid dan dia kaget juga kenapa kok bisa hasilnya seperti ini ya kan ada yang meneliti kenapa kok bisa seperti ini justru orang yang tidak pacarannya banyak berhubungan seksual kenapa itu itu yang harus ditanyakan apakah dia PSK kan gitu kan bisa saja kita tanyakan seperti itu saya tidak usah sebut dosennya kebetulan dosen juga mahasiswa S3 yang saya uji ini dosen dia dan sempat malu juga tapi waktu itu karena orang tidak sadar saja karena yang diantara penguji itu yang mungkin yang latar belakangnya yang paham statistik mungkin saya yang lain kan lebih substansi bagaimana perilaku remajanya tapi ini justru kebalik Pak saya bilang kan Bapak Ibu Pengunci justru salah kalau saya tidak terima hasilnya malah justru ini orang perpacaran ini atau apa yang salah atau datanya yang mengada-ngada seperti ini itu kan menjadi perseden buruk kalau Anda tidak hati-hati melihat itu dan bisa saja ada yang tidak valid ada yang tidak presisi dalam hal ini nah kesimpulan kita adalah apa yang kita dapat pelajaran di sini estimasi efek yang tidak valid itu tidak selalu baik presisinya jadi sesuatu yang valid itu belum tentu baik apakah dia presisi karena juga banyak mempengaruhi presisi itu tadi saya katakan bisa saja sampelnya yang kurang dan representatif sampelnya estimasi yang tinggi presisinya tidak selalu valid tentu apa yang perlu didukung adalah di dalam studi empirik artinya kita menggunakan observasi dan eksperimen atau percobaan itu validitas harus diperhatikan dijaga terlebih dahulu jadi valid itu penting sekali sebelum kita mempertimbangkan presisi nah validitas itu pengukuran mencerminkan nilai sebenarnya pada populasi nah salah satunya ditingkatkan dengan rencangan studi yang baik skema sampling ini terlihat berulang-ulang saya sampaikan skema sampling yang bagus dan jaminan kualitas sampel kita nah bahwa sampel yang terpilih benar-benar representatif dan tidak bias dia ada istilahnya tidak conflict of interest dia apa itu nanti keluar dari ujian apa itu conflict of interest ada terjadi kedua apa namanya kepentingan ada konflik kepentingan contohnya apa yang tadi si anak ini mahasiswa penelitian yang dijadikan sampel adalah orang tuanya eteknya kakaknya itu conflict of interest namanya artinya informasi yang disampaikan akan bias dia nah meskipun dia eligible gitu loh kan eligible pak dia kan warga tempat saya ambil sampelnya iya tapi di dalam etik Anda melanggar yang namanya conflict of interest tadi nah seharusnya itu dihindari sama juga sebagai apa asesor saya kan asesor di lampet ekstres misalnya saya ngajar misalnya di USU sebagai dosen namanya ada beberapa mata kuliah sebagai dosen di sana diminta mengambil mata kuliah nah ketika nanti orang lampet ekstres menunjuk saya untuk mengakses akreditasi USU seharusnya saya menolak ya kan jangan saya menilai sedangkan saya ngajar juga di sana nah itu tadi disebut apa ada namanya konflik kepentingan atau conflict of interest nah itu juga menjaga namanya validitas dan kualitas tadi bias nanti ini pernah juga meneliti cafe ternyata punya cafe adalah pamannya supaya mempermudah katanya di rendong padahal ujuk-ujuk pas waktu proses baru ketahuan oh iya restoran anda yang punya hasilnya bisa baik-baik saja atau sebaliknya dia kalakalin seperti itu akhirnya apa memang tidak objektif kita menilai nah persisi juga hasil pengukuran juga karakteristik yang lain menilai salah satunya adalah bagaimana besar sampel itu memadai atau adekuat ya selalu kita terpenuhi dia nah dia yang paling sulit jawabnya gini pak saya ingin mengambil penelitian tentang kusta ini yang menarik juga nih saya pernah mendengar kusta kusta mungkin enggak langkah penyakit kusta nah bagaimana pak berapa sampel yang kita butuhkan untuk menelitian kusta sedangkan saya di pariaman kusta hanya cuma tiga orang pak tapi ini menarik diteliti seharusnya kusta ini enggak ada sudah di eliminir kok jadi ada pak berapa nah kalau pakai sampel apa misalnya distribusi sampling saja ujuk-ujuk minimal-minimal mungkin 30 terus bagaimana yang hanya tiga orang siapa yang bisa jawab kalau gak bisa jawab ini saya jadikan soal ujian UAS gimana kira-kira apa yang perlu dipikirkan pertama adalah apakah rencang studi dirubah yang kedua adalah apakah wilayah diperluas atau kita menggunakan tepat gak kita menggunakan snowballing untuk mencari penyakit orang yang kusta lagi yang mungkin yang pendidikan yang tahu pengguna pentakeran dan segala macam banyak pertanyaan yang lain bagaimana kita bisa mengembarkan itu dengan kasus-kasus jarang dan mungkin dalam sampel dia tidak adekuat atau tidak memadai mungkin ada istilah gini mas sisa mau membuat jumlah sampelnya cuma tiga sudah menggambarkan bagaimana emang tiga orang aja yang ada di populasi itu sebenarnya sudah menggambarkan populasi tiga orang kalau representatifnya iya tapi belum memadai di uji secara statistik kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif makanya sampel sedikit dengan kasus langkah dan kita salah satunya adalah kita merubah rancangan studi kita atau jenis penelitian yang seharusnya bisa kita dalami menggunakan kualitatif atau misalnya case control kita bisa membandingkan jumlah kasusnya terpenuhi nanti kontrolnya yang diperbanyak 1 banding 2 1 banding 3 inilah yang kadang-kadang yang perlu kita perhatikan nanti jadi kita bicara presisi ini salah satu quote yang bagus lebih baik menembak kaki penjahat daripada menembak kepala orang tidak bersalah kenapa lebih baik penjahat ini valid sedangkan kalau tertembak dia kakinya berarti kan presisinya kurang bagus tapi kadang-kadang orang lebih tertembak lebih bagus ditembak dia kepalanya tapi yang ditembak itu kan salah satu gagal total yang kita minta ya gak apa-apa kena kakinya berarti kan presisinya kurang tepat tapi orang yang valid makanya di awal tadi saya katakan disini tadi saya katakan validitas itu harus menjadi perhatian yang dijaga terlebih dahulu untuk kuncinya nanti saya tanyakan di ujian jangan presisinya yang disedepankan apa maknanya kira-kira apa maknanya dari ini semua kita mempelajari sebenarnya jawabannya sudah ada di awal apa maknanya presisi itu meningkatkan presisi salah satunya bicara besar sampel kalau kita bicara valid samplingnya orang gimana orang yang sesuai makanya tadi saya katakan jangan kita terlena dengan jumlah sampel yang banyak kan gitu sebenarnya kalau bicara presisi gampang untuk meningkatkan presisi banyak sampel tapi substansinya tadi adalah jangan kita salah nanti bias seleksi sampel yang salah yang tidak valid makanya jangan nanti terlenanan dengan jumlahnya atau sampel size-nya tapi bagaimana sampel itu diambil representatifnya kriterianya yang tidak memenuhi prasyarat atau memang valid di dalam kita melakukan estimasi pada kelompok tertentu atau orang tertentu atau wilayah tertentu di dalam kita melakukan yang namanya generalisasi oke nah saya kira itu untuk aman-aman pengantar yang kemarin kita belum jelaskan ke Anda nah nanti secara khusus secara bias ini nanti juga kita pelajari kan atau Anda sudah mempelajari juga nanti ada bias seleksi ada seleksi ada bias informasi dan konfinding atau apa kerancuan istilahnya yang terlambat punya sebagai varibu perancu untuk mengganggu nah yang terlambat yang terlambat